Jangan tolong sih, rumahnya Tautin kena, rumah Tautin kena tuh. Kebakaran ini meludeskan rumah milik Dulsata, seorang tukang ojek di desa Sri Melati, kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Bangunan semi permanen ambruk hingga rata dengan tanah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu, tabung, gas LPG, dan kendaraan di dalam rumah menyebabkan api cepat membesar. Petugas Damkar yang tiba di lokasi sudah mendapat rumah habis terbakar. Dulsata tinggal di rumah ini sendirian. Rumahnya terbakar saat kosong karena Dulsata sedang mengantar penumpang. Setelah itu keluar setengah tujuh, nantarin istri berangkat di Pelembang. Setelah istri berangkat di Pelembang, saya berangkat ke lojek. Setelah saya berangkat ke lojek, ada yang kasih kabar rumahnya terbakar. Begitu saya pulang, ya habis sudah. Posisi bapak di mana tadi? Di Banjar. Otor, sepeda, pipi, kulkas, sama uang sedikit. Terus kerugiannya sekitar berapa itu, Pak? Sekitar seratus. Kebakaran sempat menjalar membakar atap rumah tetangga Dulsata. Api langsung dapat dikuasai setelah petugas memadamkan kebakaran. Itu ada sebagian di atap rumah, ada dua titik. Sama plus ini kaca, bingkai ini terdapat juga. Ya itulah keadaan kabin sini. Terus ada berapa rumah yang kena dampak kebakaran ini, Pak? Ada dua, tiga. Nah, tiga poin. Yang di belakang saya ada dua. Meskipun dia itu yang punya rumah satu, cuman lihat dua tempat. Penyebab kebakaran belum diketahui persis, namun diduga akibat korseleting listrik. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pencuri motor bernama Nedi Saputra ditangkap di depan Indekosnya di Bandar Jaya Timur terbangki besar Lampung Tengah, Kamis Siang. Tersangka ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Motor tersangka turut disita. Tersangka merupakan warga yukum Jaya Lampung Tengah. Ia mencuri motor bersama tiga temannya yang masih buron. Kawanan ini mencuri dua motor diterbangki besar. Pada Januari lalu, mereka mencuri motor milik pengunjung hiburan Kuda Lumping. Pada bulan Maret, mereka kembali mencuri motor milik seorang warga yang sedang sholat di masjid. Tersangka ini sindikat apa pemain tunggal, Pak? Sindikat merupakan residus pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap tiga teman tersangka dan penadahnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kasus korupsi di perusahaan BUMN PT Karyanusa 7 yang merupakan anak perusahaan PT PN7 kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis Siang. Mantan Direktur perusahaan PT Karyanusa 7 bernama Indah Irwanti sebagai terdakwanya. Pada sidang ini, jaksa menuntut terdakwa dihukum sembilan tahun penjara. Indah Irwanti juga diminta membayar uang kerugian negara sebesar 5,7 miliar rupiah. Jika tidak mampu, maka terdakwa menggantikannya dengan dipenjara empat tahun enam bulan. Penasehat hukum terdakwa keberatan dengan tuntutan jaksa dan akan melakukan pledoi atau pembelaan. Selama kasus ini bergulir, terdakwa sudah beberapa kali mencicil kerugian negara dengan uang dan tanah kepada negara. Kita akan melakukan pledoi, kenapa? Karena dana-dana yang digunakan dari rekening ICA tidak dihitung. Yang kedua juga ada pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan sebagai tiga dikerugian negara sudah tidak dihitung. Sudah etiket baiknya kita dihitung. Emang belum mengubahkan uang kerugian negara, Pak? Sudah, sudah. Sekitar 400-400 lebih. Karena tanah dia pun sudah disipar. Terserahkan secara super rela. Bukan dirampas negara ya, tapi diserahkan secara super rela. Indah Irwanti merupakan mantan direktur perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sapi. Ia diduga menyelewengkan uang setoran konsumen selama lima tahun, mulai tahun 2015 hingga 2020. Modusnya, seluruh transaksi perusahaan dialihkan menggunakan rekening pribadi terdakwa. Kerugian negara akibat korupsi itu sebesar 5,7 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sungguh berat perjuangan Wiwi menuju ke klinik untuk memeriksakan kandungannya yang berusia lima bulan. Ia dan anak pertamanya harus melintasi jalan rusak menuju ke klinik. Motornya bahkan sempat tergelincir. Warga yang melintas membantu Wiwi mendirikan motornya dan membawakannya hingga ke jalan yang tidak terlalu terjal. Wiwi tidak didampingi suaminya karena sedang bekerja. Jalan rusak sepanjang 6 km ini berada di desa Ringinsari, kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kerusakan jalan terjadi sejak sekitar 7 tahun lalu. Jalan berubah licin dan berkubang seperti kubangan lumpur, seperti tempat mandi kerbau jika hujan. Mobil angkutan barang hingga aktivitas anak sekolah pun jadi terhambat. Mau ke Jeporo. Oh, ke sana naik motor ya? Iya. Jalannya gimana sih, Bu? Tusak. Parah nggak sih? Parah. Apa harapannya, Bu? Nggak tahu, Mas. Apa harapannya? Mau diperbaiki atau gimana? Ya, mau diperbaiki. Mintanya ya? Iya. Tusak kalau lewat, Bu, ya. Kalau musim hujan ya? Iya, licin. Licin ya. Sempat kepreset tadi ya? Iya. Parah, udah lama nih, Mas. Iya, lama lah. Paling nggak. Ya, pokoknya lama lupa. Ini kalau hujan bisa lewat nggak, Mas, untuk kendaraan ini, Mas? Ya, sebenarnya ya nggak bisa, tapi ya maksa. Bisanya maksa gitu loh. Ini matang berapa tahun ini, Mas? Ini 8,2. Waktu apa, Mas? Tari. Dari mana mau ke mana? Dari LSP mau ke LPP pabrik. Warga tetap melewati jalan rusak ini karena akses terdekat menuju pusat kota Tulang Bawang. Pemerintah dan perusahaan sawit di daerah ini didesak segera memperbaiki kerusakan jalan supaya perekonomian warga lancar. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. selamat menikmati.